Intro Empat lokasi perang dunia 3 jika pecah di tahun 2019 Sebelum kita mulai, pastikan kamu tekan tombol merah subscribe di bawah juga tekan bell notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan setiap video baru dari channel ini dan jangan lupa untuk kasih like video ini Komunitas internasional telah menghindari peperangan global pasca perang dunia 2 berakhir pada tahun 1945 Membuat perang dunia 3 tampak hanya sebatas sebagai plot dalam film fiksi semata Tapi beberapa pengamat menilai bahwa titik nyala konflik dapat berubah sewaktu-waktu Apalagi dewasa ini dengan kekuatan China serta perang proksi Rusia dan Iran di Timur Tengah yang meningkat stabilitas tatanan internasional mungkin akan memburuk dan konflik global bisa saja kembali terjadi Jadi seandainya perang dunia ketiga terjadi Dimana sekiranya lokasi yang berkemungkinan besar memulai konflik tersebut Top 5 Merdeka telah merangkum 4 tempat yang sekiranya berkemungkinan mulainya perang dunia ketiga Namun tentu saja video ini hanyalah opini Belum tentu fakta dan berikut adalah empat tempat tersebut 1. Laut Cina Selatan Laut Cina Selatan telah menjadi bagian dari persengketaan antara Tiongkok dengan sejumlah negara Asia Tenggara Kawasan ini memang kawasan yang sangat penting Sebut saja kandungan kekayaan yang ada di kawasan ini Seperti perikanan, cadangan minyak, cadangan gas, dan letaknya yang sangat strategis Membuat Laut Cina Selatan menjadi kawasan yang sangat penting Laut Cina Selatan juga memegang peranan penting bagi keberlangsungan ekonomi negara-negara tetangga Sebut saja Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Filipina Bahkan Indonesia pun memiliki kepentingan di dekat kawasan ini Yaitu kawasan perikanan Laut Natuna yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan Yang menyimpan cadangan gas alam yang penting bagi Indonesia Namun banyaknya terjadi konflik dan klaim wilayah antara Tiongkok dan negara Asia Tenggara yang berbatasan langsung Membuat tensi di wilayah ini meningkat akhir-akhir ini Bahkan Amerika Serikat juga ikut mengkritik perilaku Cina di kawasan tersebut Dan telah memperluas aliansi pertahanan dengan negara-negara yang juga mengklaim kawasan Laut Cina Selatan Sampai sekarang Amerika Serikat dan Cina pun belum menarik tensi yang begitu tinggi di Laut Cina Selatan Maka dari itu, sering terjadinya konflik wilayah antara negara-negara yang mengklaim wilayah ini Seperti Cina dan beberapa negara Asia Tenggara Dan juga sering terjadinya konflik militer dan perang dagang di wilayah ini antara Amerika Serikat dan Cina Maka tensi antara Amerika dan Cina akan semakin kuruh Kedua negara mungkin akan melakukan tindakan tegas yang berujung ke perperangan di Laut Cina Selatan 2. Ukraina Akhir tahun 2018, dunia mengingat Ukraina menjadi lokasi sebuah insiden Ketika kapal militer Rusia menembaki dua kapal angkatan laut Dan satu kapal sipil Ukraina di Selatkerj, Laut Azov, Crimea Kapal-kapal ini sedang dalam perjalanan dari Odessa ke Laut Hitam Lalu ke Mauripol di Laut Azov Lalu sesampainya di Selatkerj, Dinas Keamanan Federal Rusia atau FSB Yang juga bertanggung jawab atas perlindungan perbatasan Mengklaim bahwa kapal-kapal itu secara ilegal memasuki perairan Rusia Dalam perselesian itu, sebuah kapal patroli perbatasan Rusia Menambrak dan merusak kapal penarik angkatan laut Ukraina Pasukan Rusia kemudian menyita ketiga kapal Ukraina itu Karena mereka melanggar perbatasan Rusia Enam tentara angkatan laut Ukraina pun terluka Nah, wilayah Crimea ini memang menjadi langganan konflik Antara Ukraina dan Rusia Sebagian katanya milik Rusia Sebagian lagi milik Ukraina Namun secara internasional diakui sebagai bagian dari Ukraina Sedangkan Selatkerj adalah satu-satunya penghubung antara Laut Hitam dan Laut Azov Dan satu-satunya cara untuk mencapai dua pelabuhan Ukraina yang penting Yaitu Mauripol dan Berdiansen Namun Rusia telah mengendalikan Selat tersebut Sejak mencaplok Crimea pada tahun 2014 Yang telah membuat lalu lintas jauh lebih sulit bagi kapal Ukraina Inilah penyebab sering terjadi konflik antara Ukraina dan Rusia Nah, sebagai akibat dari insiden di Selatkerj ini Pemerintahan Ukraina telah memproklamirkan darurat militer Untuk pertama kalinya dalam konflik dengan Rusia ini Untuk menghadapi kemungkinan invasi Rusia ke Ukraina Jadi, mengingat ketegangan yang sedang terjadi Antara Rusia dan Ukraina ini Dan juga pengaruh Amerika Serikat di dalamnya Bisa saja akan terjadi konflik yang berujung perperangan Dan kekecauan di kawasan Eropa Timur ini 3. Teluk Persia Letak yang sangat strategis dari Teluk Persia Sebagai jalur utama pengiriman minyak Menjadikan wilayah ini sebagai sumber keberlangsungan Bagi negara-negara di dekatnya Namun, krisis politik dan militer di kawasan ini Telah menjadi kebosanan yang tidak nyaman Mimin gak akan bahas mengenai konflik yang terjadi di sana Dan keterlibatan maupun pengaruh yang luar biasa dari Amerika Serikat Akan tetapi, yang jelas banyaknya konflik dan tingginya tensi Yang terjadi antara negara-negara yang berada di sana Bahkan juga campur tangan Dari negara luar seperti Amerika, China, Israel, dan yang lainnya Bisa saja kawasan ini menjadi awal dimulainya Peran Dunia Ketiga 4. Semenanjung Korea Tidak diregukan lagi bahwa ketegangan disemenanjung Korea Telah menurun banyak pada tahun lalu Ketika Kim Jong-un menahan uji coba rudal nuklir dan balistik Dan Presiden Donald Trump telah mengurangi retorika kerasnya terhadap Korea Utara Dan memang, prospek perdamaian abadi jelas lebih cerah sekarang Ketimbang beberapa tahun sebelumnya Akan tetapi, tentu saja konflik di daerah ini belum 100% aman Korea Utara pun telah mengatakan bahwa mereka tidak akan menangguhkan Atau bahkan memperlambat produksi senjata nuklir dan rudal balistik Jadi bisa saja jika hubungan Trump memburuk pada Kim Jong-un Ataupun sebaliknya, jika unsur-unsur pemerintahan mencoba merusak perjanjian Maka hubungan antara Washington DC dan Pyongyang bisa memburuk dengan sangat cepat Ditambah lagi, baik China maupun Jepang ternyata tidak sepenuhnya setuju Dengan pemulihan hubungan baik antara Korea Selatan dan Korea Utara guys Jadi kesimpulannya, kawasan Asia Timur ini Khususnya semenanjung Korea sangat rentan Ditambah lagi, konflik dengan Amerika Bisa saja konflik terjadi kembali dan perang pun tak terelakkan Jadi itulah dia 4 lokasi yang berpotensi Perang Dunia III jika pecah di tahun 2019 versi top 5 merdeka Sekali lagi, video ini hanyalah opini, belum tentu fakta Dan tentu saja kita sangat tidak menginginkan perang apapun terjadi di dunia ini Peace on Earth Jangan lupa tulis pendapat kamu di komen bawah Dan yang pasti, jangan lupa kasih like video ini Jika kamu suka, jangan lupa share video ini ke seluruh sosial media yang kamu punya Terima kasih banyak karena telah menonton Dan nonton juga video-video menarik lainnya dari channel ini Terima kasih telah menonton!